Hai Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Yayang ini channel nah di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang vaksin ya Nah di sini saya akan kasih tahu caranya bagaimana cara booking untuk vaksin nah di Hongkong ini harus booking ya kalau tidak booking tidak bisa ya soalnya ini adalah vaksin masal juga ada jangka waktunya Nah untuk jangka waktu terakhir pendaftaran ya di akhir bulan Agustus jadi di bulan September sudah tutup ya jadi untuk kalian yang belum vaksin silahkan daftar ya kalian boleh pilih Sinovac atau Biontech Nah untuk orang Hongkong itu banyak yang menggunakan Sinovac ya karena obat ini dari China dan untuk yang Biontech itu dari England jadi di sini ada dua macam vaksin ya terserah kalian pilih yang mana Oke untuk ke tutorialnya dukung dulu channel yang ini ya dengan cara subscribe juga like juga share ke sosial media kalian ya bila ini bermanfaat dan thank you for supportnya Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya Oke guys nah disini saya ada linknya ya di deskripsi nanti saya taruh di deskripsi jadi kalian bisa masuk untuk daftar vaksin online di Hongkong ya Nah ini aku ada di WhatsApp ya jadi tinggal kita klik untuk masuk kemudian akan masuk ke menu ini ya early vaccination for all nah booking status nah nah disini ada pilihan ya Sinovac atau Biontech nah di halaman ini kalian harus mencari apa itu status ya Nah status untuk pemboking anak untuk segitiga merah itu tandanya full dan untuk kota orange itu tandanya unlimited kota kalian bisa daftar tapi sudah banyak gitu ya Nah untuk yang hijau kota available nah disini masih ada gitu ya Nah disini juga ada informasi tempatnya nah di tempat ini kalian bisa melihat mana yang kuotanya masih ada dan juga yang full dimana gitu ya Nah untuk Biontech kalian tinggal kita tab tab di Biontech ya kita masuk ke menu Biontech nah disini ada Biontech community vaccination center ya nah disini adalah alamat yang ada vaksin Biontech nya nah juga ada keterangan ya kalau segitiga juga full orange yang limited kuota dan yang ijo yang ijo itu masih kuota available nah untuk yang setri bookingnya udah close ya jadi udah full tidak menerima pembokingan nah kalian sebelum booking ya kalian pastikan tempat dan tanggalnya itu yang masih ijo ya masih available atau limited kuota Nah kalau sudah kalian masuk aja untuk pembokingan kita tab aja masuk ke early vaccination for all ya kita tab di menu ini kemudian kita akan masuk ke menu selanjutnya ya Nah disini ada pilihan ya Nah di menu ini kita pilih aja book vaccination disini kita disuruh milih lagi ya Nah untuk Sinovac dari umur 18 ke atas dan untuk Biontech dari umur 12 ke atas nah disini saya memilih Biontech ya terus kita masuk di COVID-19 vaccination program ya booking system nah kita kursor kebawah kita start to booking kemudian scroll lagi kebawah ya Nah ini persyaratan dan persetujuan ya kita centang kemudian kita tab next nah kita masuk di booking system ya Nah pastikan di atas adalah pilihan kalian ya yaitu Biontech kemudian kita disuruh mengisi perintah ya mulai identitas dokumen kalian select Hong Kong ID card ya kemudian kalau sudah kalian centang di I am not robot nah disini kalian disuruh mencocokkan perintah ya untuk select all image with taxi kita tab untuk taxi kemudian kalau sudah kita tab untuk verify oke kemudian kita tab next terus kita masuk di sini ya kita centang ya Nah disini kita centang Scroll kebawah nah ini persetujuan untuk kalian ya Jadi kalau kalian setuju kalian centang oke kita centang lagi kemudian Scroll kebawah lagi juga centang juga centang kemudian kebawah lagi ya terus centang semua kemudian kalau sudah ya kita tab next terus kita akan masuk ke menu booking system selanjutnya ya Nah disini maksudnya kalian disuruh centang ya di bagian bawah itu kalian setuju atau enggak ikut program health dari program kesehatan ya dari pemerintah kalau setuju kalian kemudian boleh centang boleh centang Oh bukan centang ya cuman di titik gitu ya kalau sukses itu hitam kemudian kalau desai set liter nah kalian masih pikir-pikir nanti di saat kalian vaksin nanti dokternya tanya lagi oke oke kalian tap the side liter ya kemudian tap next nah disini kita disuruh menulis nama kita ya nah disini tidak perlu menambahkan spasi tanda koma atau lainnya ya karena yang dibutuhkan itu adalah nomor KTP nah kemudian dibawahnya ya kemudian dibawahnya ya untuk grup kalian bisa pilih kursor kebawah ya kita pilih kalau kita domestic helpers nah kita tab kemudian dibawahnya saya otomatis sama ya Domestic Helper kemudian kalian tulis untuk nomor telepon yang bisa untuk menerima SMS ya kalau sudah kalian pilih bahasa untuk replaynya Inggris ya terus untuk joining healthcare ya kalian tab untuk desai liter kemudian dibawahnya di bawahnya appointment kategori ya di first and second dose jadi untuk pertama dan untuk kedua vaksin ya nah untuk first dose yaitu piontech ya kalian disuruh enter tempat ya nah tempat kalian pilih nah disini di kita disuruh memilih tempat ya terserah kalian pastikan tempatnya dekat dengan rumah kalian nah nanti otomatis ya dibawahnya itu ada alamatnya ya untuk ke airport kita pilih kweising ya kemudian otomatis di bawah ada alamat ya kita pilih di transportation long Hong Kong airport nah kemudian kalian pilih jam ya untuk masuk nah disini ada jamnya ya kalian tentukan jam dan tanggalnya terus kalian juga bisa sekalian booking di second dose ya yaitu vaksin kedua nah kalian pilih aja untuk tempatnya juga nah disini sudah ada ya tempatnya kemudian juga tanggal dan waktu ya nah kalian pilih kemudian pilih alamat ya sesuai dengan daerah kalian nah kalau sudah nanti dibawahnya otomatis ada alamat tertentu disini ya tempat lokasi kemudian kalau sudah kalian kursor kebawah ya kita tap next nah kemudian disini disini adalah informasi diri kita ya nah kita cek apakah benar atau salah kalau sudah benar semua ya kalian kursor kebawah kebawah kemudian centang persetujuan kemudian tap di I am not robot ya nah disini disuruh klik bagian dan motorcycle kemudian kalau sudah kalian tap confirm ya Nah setelah tap confirm otomatis nanti kalian mendapatkan SMS dari booking vaccination ya mulai informasi dari KTP nomor KTP tempat dan tanggal demikian tutorial dari yang ini ya semoga bermanfaat dan juga kalian bisa mengikuti tutorialnya ya semoga kita tetap dalam lindungan Allah yang maha kuasa ya tetap sehat semoga virus ini segera kita berakhir dan kita bisa aktivitas dengan leluasa Oke demikian tutorial dari yang ini see you next time and bye-bye sub indo by broth3rmax